Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kamu 5 pengalaman terburuk yang aku pernah alami selama aku tinggal di Jerman Video ini aku gak bermaksud untuk nakut-nakutin kamu, karena memang sebenarnya Jerman adalah negara yang relatif sangatlah aman Tapi tentunya tetap ada kejadian buruk, tetap ada hal kriminal, tetap ada orang jahat di Jerman Jadi makanya di video ini aku mau berbagi ke kamu tentang pengalaman buruk yang pernah terjadi ke aku Supaya kamu bisa lebih hati-hati, supaya kamu bisa tahu bahwa di Jerman gak semua orang adalah orang baik Dan tentunya supaya kamu bisa lebih waspada tentang sekeliling kamu dan tentang orang-orang yang ada di sekeliling kamu Hal pertama adalah mobil dibobol, aku sering banget dengar cerita hal ini terjadi di Indonesia Bahwa ada orang yang ngebobol mobil di Indonesia atau orang nyuri sesuatu dari dalam mobil Dan ini sebenarnya sayangnya juga sering terjadi di Jerman dan ini terjadi pada aku dan suami aku Ini terjadi sekitar 6 bulan lalu, jadi kita itu punya apartemen dan di apartemen kita itu kita juga memiliki tempat parkir di bawah tanah Di bawah tempat kita tinggal Dan semua orang yang memarkir mobil mereka di situ, mereka akan memiliki remote untuk membuka dan menutup pintu untuk masuk ke tempat parkiran itu Tapi apa yang sering terjadi dan aku gak tahu kenapa orang-orang melakukan ini adalah mereka suka lupa atau mereka suka males nutup pintunya lagi Dan inilah yang terjadi 6 bulan lalu Jam 3 subuh ada orang yang ngebel apartemen kita non-stop Karena mereka ngebel non-stop kita jadi kebangun dan mereka tetap terus ngebel dan kita pikir pertama ini adalah orang iseng atau mungkin ini adalah orang-orang mabok Tapi karena mereka non-stop akhirnya suamiku datang ke, kayak kita ada kayak apa ya, kayak box telpon supaya kamu bisa ngomong sama orang yang ngebel apartemen kamu gitu Jadi suami aku bangun, dia ngeangkat teleponnya terus dia ngomong kayak halo ini siapa Ternyata itu adalah polisi yang ngebelin kita dari tadi Aku bilang tolong keluar ke bawah ketemu kita karena ada sesuatu yang terjadi pada mobil kalian Ya ada orang yang ngebobol mobil kita Jadi dua jendela di depan itu, jendela di bagian yang nyetir sama bagian passenger sebelahnya itu dirusakin jadi dipecahin bener-bener semua kasanya pecah dimana-mana Dan mereka masuk ke dalam mobil kita dan mereka nyuri sistem navigasi yang ada di tengah-tengah mobil kita Jadi mereka nyuri sistem layar navigasi dan juga sistem navigasi yang ada di dalam mobil kita Mereka nggak ngambil apa-apa lagi karena emang mobil kita itu sebenarnya lumayan kosong Kita nggak suka naro uang di dalam mobil kita, kita nggak suka naro barang berharga di dalam mobil kita Jadi cuma itulah yang bisa mereka ambil Jadi itu adalah pengalaman terburuk pertama yang terjadi di Jerman dan kita bener-bener kaget Sekitar setelah 3 bulan hal itu terjadi, kita bener-bener nggak ngerasa aman di tempat kita tinggal Atau ngerasa aman at least untuk tempat parkiran mobil kita, jadi kita mulai, ya kira-kira kita mau naro kamera di situ Untuk supaya lebih aman Yang kedua adalah tetangga kriminal Ini terjadi sekitar 2 tahun lalu sebelum kita pindah ke apartemen ini Dan kita cuma punya satu tetangga di atas kita Jadi gedungnya ini cuma, gedungnya nggak terlalu besar dan cuma ada 2 apartemen di gedung itu Kita pernah bertemu sama tetangga kita cuma sekitar kayak hai hai halo gitu Kayak kalau aku pergi ke kantor, mungkin dia juga pergi kemana Jadi kita nggak ada hubungan sama tetangga kita yang di atas Tapi kalau kita ketemu ya kita kayak hai hai, kayak normal-normal aja gitu Di satu malam, itu ada orang yang ngebel-belin kita terus Non-stop ngebel-belin kita Dan tentunya kita kebangun Terus pas kita angkat Seperti aku bilang tadi, kita juga punya kayak telpon untuk ngomong sama orang yang ngebel-belin kita itu Suamiku angkat Terus dia bilang, bukain pintunya dong Kayak gitu Terus dia bilang, ini siapa? Tentunya dia nggak mau bukain pintunya, dia buat siapapun Terus pas suamiku nanya ini siapa, mereka nutup Terus udah, mereka nggak ngebel-belin lagi Dan ini terjadi sekitar 2 kali Akhirnya kita bilang, kita nggak akan ngangkat telpon kita lagi Kalau ada yang ngebel, kalau kita nggak tahu itu siapa Apalagi kalau mereka melakukan ini pas subuh-subuh Karena ini nggak mungkin orang yang kita kenal Kalau nggak salah sekitar bulan depannya Kita lagi tidur Ada lagi yang ngebel-bel-bel non-stop Dan kita bilang, oke ini pasti orang yang sama Let's just ignore it Aku nggak bohong sama kalian Dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi Mereka non-stop ngebel-belin apartemen kita Tiba-tiba kita denger ada kayak suara dari jendela kita Terus aku coba ngintip dari samping jendela aku Dan apa yang, dan aku bisa melihat ada 3 cowok Mereka ngelemparin batu ke apartemen kita Terus oke akhirnya mereka pergi sekitar jam 7 pagi Pas mataharinya udah mulai keluar Terus tentunya itu terjadi lagi keesokan harinya Sama persis Terus pas kita melihat keluar, ada polisi udah dateng Aku ngintip dari jendela Terus pas banget pas aku ngintip dari jendela Polisinya itu mereka Menyinari Senter mereka ke aku Terus yaudah kita buka pintunya di bawah Mereka naik ke atas Mereka ke apartemen kita Mereka bilang Sorry banget Ini tetangga kamu adalah Orang Aku nggak mau bilang dia ngapain Tapi pokoknya mereka bilang dia adalah kriminal Dan kita mau nangkep mereka Atau kita mau Basically kayak mau Ke atas ke apartemen dia gitu Kita nggak bisa melihat apa yang terjadi Tapi kita bisa dengar Mereka menggedor-gedor Apartemennya Orang itu di atas Aku bisa melihat Polisi itu membawa Dia pergi Di mobil polisi mereka Sampai setelah itu Aku atau kita Nggak pernah melihat Mereka dia lagi Tetangga kita Dan kalau nggak salah Akhirnya apartemennya Disewakan kepada orang lain Yang jauh lebih normal Yang ketiga adalah Kemalingan Ini terjadi Kalau nggak salah Sekitar 3 bulan Setelah aku baru sampai ke Jerman Ini sebenarnya juga Sedikit kesalahan aku sendiri Karena aku Malah sibuk dengan diri aku sendiri Jadi aku sama temenku Waktu itu lagi ke restoran Yang lumayan rame Dan dia lagi ke toilet Jadi aku lagi duduk di meja Sendirian Sambil nungguin dia balik Terus aku malah sibuk main HP Jadi apa yang terjadi I guess ada orang yang ngelihat Bahwa aku lagi nggak fokus Tasku lumayan gampang Untuk diambil barang-barangnya Dan dia ngambil dompet aku Terus aku baru sadar Bahwa dompet aku hilang itu Sekitar mungkin 1 jam Setelah hal itu terjadi Waktu aku mau bayar Pas aku mau beli Barang-barang lainnya Dan kita balik Ke restoran Dimana kita makan itu Aku tanya Kamu bisa Ini nggak Ngekasih tau ke aku Kamera Kan mereka selalu ada kamera Di restoran Tunjukin ke aku Kamera Karena aku mau lihat Siapa yang ngambil dompet aku Tapi mereka bilang Mereka nggak boleh Nunjukin video Di kamera ini ke aku Mereka butuh surat dari polisi Atau apa gitu Yang mereka bilang Mereka nggak bisa bantu Tentunya aku kesel Dan ini aku baru Sampai ke Jerman Jadi kayak Ya pengalaman 3 bulan Aku pertama di Jerman Aku langsung bener-bener Nggak suka Karena hal ini Tapi untungnya memang Nggak banyak uang Yang ada di dompet aku Walaupun tidak banyak uang Di dompet aku Yang jauh lebih berharga itu Adalah hal-hal lainnya Seperti misalnya Kartu kredit Kartu debit KTP aku Identitas Jerman aku Ini adalah hal yang jauh Lebih penting Untuk aku Karena kalau hal ini hilang Aku bener-bener Kayak harus Buat semuanya lagi Setelah hal itu terjadi Aku pergi ke kantor polisi Di daerah situ Aku cerita ke mereka Mereka bilang Mereka nggak bisa bantu Apa yang mereka bisa lakukan Adalah Kalau ada orang yang Balikin dompetnya Atau kalau ada orang Yang menemukan dompetnya Dan Dompet ini dikasih Ke kantor polisi Mereka akan menghubungi aku Tapi mereka tidak akan Mencari Mereka tidak akan Ya mencari Atau mencoba mencari Orang yang mengambil Dompet aku ini Karena Ya karena mereka Jauh Ada hal yang Jauh lebih penting Yang mereka bisa lakukan Daripada mencari dompet aku Dan aku mengerti itu Setelah aku melaporkan Apa yang terjadi Ke mereka Aku langsung Nelfonin semua Kartu kredit aku Bank aku Asuransi aku juga Ada di dompet aku Dan lain-lain Dan ini benar-benar Adalah hal yang Sangat Menggunakan waktu Yang sangat lama Karena kamu harus Jelasin ke mereka Kamu harus membuktikan Bahwa kamu adalah Orang yang mempunyai Kartu itu Kemudian kamu harus Mesen kartu barunya Kamu harus bayar Kamu harus ini Kamu harus itu Dan ini adalah proses Yang benar-benar ngeselin Yang keempat Adalah ditabrak Dan disalahkan Ini terjadi Kalau gak salah Sekitar 3 bulan lalu Aku sama suamiku Lagi nyetir mobil kita Untuk pergi Itu kita lagi Nunggu giliran kita Untuk bisa masuk Ke jalan raya Dan aku gak tau Kenapa I guess Orang yang ada Di belakang kita Aku gak tau Apa dia main hp Apa dia Tidur Apa dia ngantuk Atau dia lagi Nggak konsentrasi Dia kira Kita udah Masuk ke jalan raya Dan dia langsung Ngegas Dan dia nabrak Mobil kita Di belakang Jadi kayak gini gitu Tentunya di Jerman Kalau ada kecelakaan itu Kamu harus nelfon polisi Apalagi juga Untuk asuransi Orang ini Langsung Begitu dia nabrak Mobil kita Dia langsung turun Dari mobil dia Dia buka pintu dia Dia langsung turun Dari mobil dia Dan dia langsung Teriak-teriak Nyalahin kita Dia bilang Kita Kita main hp Dia bilang Kita gak fokus Sama jalanan Langsung Sangat agresif Langsung Nyalahin kita Setelah dia turun Aku itu sebenernya orangnya santai Tapi ketika aku melihat dia Langsung teriak-teriak ke kita Dan nyalahin kita Aku bener-bener langsung marah banget Waktu polisinya melihat Apa yang terjadi Karena polisinya Tentu langsung melihat Bahwa dia nabrak kita Dan mereka juga melihat Ini adalah sebuah perempatan Dimana Kita itu Mau masuk ke jalan raya Jadi kita harus berhenti dulu Tentu polisinya langsung tahu Bahwa dia yang salah Pas polisinya datang Bukannya baik-baik dulu Apa kayak bilang halo Selamat siang Apa-apa gitu Dia langsung Ini salah mereka Mereka main HP Mereka ngobrol Blah-blah-blah Blah-blah-blah Jadi kayak polisinya Sampai gak bisa ngomong Karena dia non-stop Heboh membela diri dia sendiri Dia ngomong Selama 10 menit Kalau gak salah Menjelaskan ke polisi Kenapa Kecelakaan itu adalah salah kita Dan bukan salah dia Dan yang lucunya Setelah dia Menyelesaikan Apa ya Menyelesaikan pembicaraan dia Selama 10 menit Polisinya cuma bilang Enggak Ini adalah perempatan Kamu Nabrak mereka Dan ini adalah tempat Dimana harusnya Kamu selalu waspada Dan kamu harus selalu stop Udah Polisinya udah bilang gitu aja Karena ketika kamu ditabrak Dari orang di belakang itu Walaupun mungkin orang yang gak terlalu ngebut Tapi tetep aja Kayak perasaan Suara yang kamu denger Dan kayak Apa sih Kayak kepala kamu Bener-bener kayak gini Itu kayak kamu bener-bener kerasa Di leher kamu Lumayan sakit gitu Dan itu adalah hal yang kenapa Aku menurutku adalah Perasaan terburuk Yang aku pernah rasakan Dan kedua tentunya Setelah kamu sadar bahwa Kamu ditabrak Atau mobil kamu ditabrak Kemudian kamu dengan orang-orang ini Langsung turun Dan heboh Teriak-teriak nyalahin kamu Ini adalah Menurutku pengalaman yang sangat terburuk Hal kelima Interview kerja gagal Ini terjadi setelah aku lulus kuliah Ketika aku mulai Mendaftarkan diri aku Untuk mencari pekerjaan di Jerman Ini aku gak mau bilang Semua perusahaan di Jerman kayak gini Tapi satu perusahaan ini Mereka mengundang aku Untuk interview Mereka ngirim email ke aku Mereka bilang Kita mau mengundang kamu Untuk interview Tapi interview lewat Skype Misalnya aku lupa Hari Rabu jam 11 Minggu depannya Hari Rabu Jam 11 Aku udah nyalain laptop aku Aku nyalain Skype aku Dan aku Siap-siap untuk interview Aku nunggu 5 menit 10 menit Gak ada orang yang Datang di Interview Skype aku Aku nunggu sampai setengah jam Sampai satu jam Aku pikir Oke ini Aku kayaknya Kalau sampai satu jam Ini udah cukup Aku nunggu Nunggu sampai 3 hari Mereka gak ada email Aku sama sekali Akhirnya setelah 3 hari Aku email mereka dong Terus mereka bales Oh sorry Orang yang harusnya Meng-interview aku itu Dia Ada meeting lain Terus dia lupa Nge-cancel Dia bilang gitu Kita reschedule ya Kita bikin interview baru Misalnya hari Jumat Jam 11 Terus aku bilang Oke Hari Jumat Jam 11 Aku siapin lagi Di Skype interview aku Gak ada orang lagi Aku nunggu sampai satu jam Tetap gak ada orang lagi Aku nunggu Mereka sama sekali Gak email aku Terus akhirnya mereka bilang Aku email mereka lagi Terus mereka bilang Oh aduh sorry Orangnya sakit Pada hari itu Terus ini mendadak Jadi dia gak sempat Hubungin kamu Kita gak sempat hubungi kamu Kita minta maaf Ayo kita bikin interview lagi Tapi karena aku butuh pekerjaan Ini adalah perusahaan yang besar Aku memberikan mereka Kayak kesempatan terakhirnya Akhirnya kita Menemukan satu tanggal Dimana kita Interview Skype lagi Aku bilang ke diri aku sendiri Ini adalah terakhir kalinya Aku mau membuang Atau meluangkan Waktu aku untuk mereka Dan Sekitar 15 menit Sebelum Interviewnya mulai Aku dapat email Dari perusahaan itu Dan mereka bilang Oh sorry Kita udah menemukan orang lain Yang jauh lebih cocok Untuk posisi ini Dan aku bener-bener Pas aku baca ini Aku kayak Ya aku Memikirkan hal yang tidak baik Ketika ini terjadi Aku bener-bener kesel banget Aku udah meluangkan Waktu aku untuk mereka Ganta-ganti jadwal Aku udah stress Mempersiapkan diri aku sendiri Untuk interview ini Dan ujung-ujungnya Mereka cuma bilang Oh ups Kita udah ketemu orang lain Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku berbagi Dengan kamu Tentang 5 Kejadian terburuk Yang terjadi pada aku Selama aku tinggal di Jerman Aku harap video ini menarik Membantu Dan juga membuat kalian Lebih memikir Untuk waspada di Jerman Karena walaupun Jerman Adalah negara yang aman Tapi tetap ada Hal-hal tidak bagus Atau hal-hal jahat Yang bisa terjadi pada kamu As always Jangan lupa like Dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Bye